Tabusira, suatu kampung kecil di Padang Sidempuan, yang letaknya dekat dengan perbatasan Sipirok Tapanuli Selatan, merupakan tempat lahir salah satu mantan Gubernur Sumatera Utara yang paling populer di antara Gubernur Sumatera Utara lainnya. Beliau lahir pada 28 Februari 1921. Beliau adalah anak dari Bapak Jabar Harahap, seorang petani biasa yang mengusahakan sawah dan ladang sebagaimana umumnya penduduk kampung Tabusira. Karena sekolah rakyat di kampungnya hanya sampai kelas 3, beliau memutuskan untuk meneruskan pendidikan ke sekolah negeri yang ada di Pargarutan. Jarak antara kampung Tabusira dan Pargarutan kurang lebih sekitar 10 km dengan menggunakan jalan setapak. Beliau sesungguhnya ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah Mulo, sekolah menengah di Padang Sidempuan, namun ini semua terkendala karena kemampuan orang tua yang terbatas. Beliau lalu merantau ke Dolly atau Medan, menyusul abangnya nomor 2 Sam Sudin yang telah duluan merantau ke Tanah Deli. Menjelang usia 25 tahun, beliau ikut bergabung dengan barisan pemuda di Medan, lalu menjadi bagian dari Tentara Keamanan Rakyat Sumatera Timur. Selama agresi militer Belanda pertama, beliau diangkat sebagai letnan. Lalu, untuk mengembang tugas-tugas yang lebih berat di Medan Tempur pada fase berikutnya, beliau dinaikkan pangkatnya menjadi kapten. Selanjutnya, untuk mengantisipasi agresi militer Belanda II, beliau mendapat pesan dari udanya Hamir Syarifuddin untuk mengisi kekurangan kekuatan militer di Riau. Setelah berakhirnya agresi militer Belanda II, beliau dikirim kembali ke pangkalan di Medan untuk mengisi pos jajaran militer dengan fungsi staf perwira di wilayah militer Sumatera Timur di Medan. Kemampuan berbicara yang hebat dari beliau menjadi salah satu alasan mengapa beliau dipilih menjadi hakim militer di Aceh 1952. 1 November 1953, beliau berfungsi menjadi staf perwira umum Komando Tentara Teritorium I Bukit Barisan. Tak lama menunggu, pada Agustus 1954, beliau dinaikkan pangkat menjadi mayor, menggantikan posisi Yunus Amosir yang saat itu dinaikkan pangkatnya menjadi keletnan kolonel, menggantikan Jamin Ginting. Beliau dianggap sebagai salah satu perwira berprestasi di Kodang Dua Bukit Barisan. Beliau lalu ditugaskan untuk mengikuti pendidikan SSKAP di Bandung, sebagaimana diberitakan dalam Koran Pertengahan tahun 1957. Tugas pokok SSKAD adalah mendidik para perwira TNI AD yang akan diarahkan untuk menduduki Jabatan Star Umum dan Komando Satuan Operasional Tingkat Komando, serta tingkat resimen tim pertempuran kebagian atas. Siswa yang bisa mengikuti pendidikan adalah berpangkat Kapten dan Mayor. Selanjutnya, pada 1961, SSKAD berubah nama menjadi Seskoat. Setelah menyelesaikan pendidikan SSKAP, beliau diangkat pangkatnya menjadi Letnan Kolonel. Dengan semakin membaiknya situasi Medan 1967, nama beliau mulai naik ke permukaan sebagai kandidat kuat Gurbenur Sumatera Utara. Akhirnya, beliau terpilih menjadi Gurbenur Sumatera Utara 1967-1978 melalui mekanisme sidang DPRD Provinsi Sumatera Utara. Selama menjabat sebagai Gubernur, beliau masih mendapatkan kenaikan pangkat dua kali menjadi Bridgen, lalu kemudian diangkat lagi menjadi Mayor Jenderal. Selama menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, beliau sangat memperhatikan perkembangan infrastruktur Sumatera Utara. Yang pertama, beliau minta dibangunkan hotel mewah di Medan dan Parapat, agar para investor asing dari ASEAN tertarik datang dan bersedia menanamkan modalnya di Sumatera Utara. Lalu yang kedua, beliau minta dibangunkan dua bandara di wilayah Kresiden Tapanuli, yaitu Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. Tujuannya, agar para investor asing dan investor domestik dari Jakarta mau menengok potensi ekonomi di dua wilayah yang tertinggal itu. Beliau juga meresmikan peselesainya pembangunan jalan asfal dari Maragondrong ke huta Tabusira. Lalu juga beliau meresmikan pembangunan jebatan gantung yang menghubungkan huta Tabusira di sisi sungai dengan huta Tiang Ngaras di sisi lain di atas sungai Aek Batangtura. Beliau tidak rela melihat anak-anak padang si dompuan harus menempuh perjalanan lebih dari 10 jam jika ingin merantau ke Medan. Maka, pada 1976, beliau menggagas dibangunnya lapangan tebang di Aek Godak yang proyek pembangunannya akhirnya selesai pada 1978. Beliau lalu meninggal pada 3 Desember 2015 dan dimakamkan secara militer. Beliau adalah Marah Halim Harahab, seorang anak petani yang memulai kealir militernya dari bawah. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!